Salam selamat pagi kita akan masuk dalam doa pagi di pagi hari yang indah ini Biarlah kita menyembah Tuhan dulu sebelum kita masuk dalam renungan dan doa pagi Ya Tuhan ku aku hendak bernyanyi bagimu Selamaku hidup ya Allah ku Aku hendak bermasmur bagimu Selagi ku ada Inilah yang ku renungan Setiap waktu Nyanyian pujian dan penganggungan Kepadamu Biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatiku Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap jiwaku Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintahmu Dan ku lakukan Engkau tahu Ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk Menyenangkan Tuhan Jangan lupa Tuhan Lepang Aussi Lepang Tuhan 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 Terima kasih. Dengan pujian kami dalam dekapan hadiranku memenuhi Tempat ini Mari kita berdoa Bapak dalam surga Di dalam nama Tuhan Yesus keberdoa Amin Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini Sebelum kita masuk dalam doa pagi Firman Tuhan Terambil Pada pagi hari ini bagus sekalian Dengan tema kuasa kebangkitan Kuasa kebangkitan terambil dari kitab Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11 Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan Terambil dari kitab Filipi 3 ayat 10 Yang kukendaki ialah pengenalan dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuannya dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati Pada pagi hari ini Paulus menuliskannya kepada jemaat Filipi Tentang kuasa kebangkitan Lewat kematiannya kita akan menjadi serupa dengan dia Bahwa dialah yang pertama mati dan bangkit sebagai manusia Mengapa ini hal terjadi kuasa ini terjadi Tidak ada lain dikatakan disini Bahwa hal yang pertama dalam kitab Roma Paulus menuliskan Roma 3 ayat 3 dan 25 Karena semua orang, semua orang telah berdosa Telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah Roma 3 ayat 23 dikatakan Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan Allah Dan 25 dikatakan begini Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan penderitaan Karena iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu Pada masa kesabarannya Yesus telah tentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena imannya Hal ini terjadi karena hal ini terjadi bukan saja zaman Yesus Kita tahu bagaimana peristiwa Habel dengan Kain Kain membunuh Habel Karena persembahan Kain ditolak oleh Tuhan Nah Habel diterima Akibatnya ketika dia mati Karena iman Habel Maka dia dapat bersuruh kepada Tuhan Bahwa dia telah dibunuh oleh Kain Jadi bahwa ibu sekalian Inilah kuasa dari kebangkitan Kuasa kebangkitan itu dasar dan ajaib dan sangat luar biasa Bagi kita Dikatakan yang pertama ayat 23 Bahwa semua manusia telah berdosa Tidak ada satupun orang yang tidak berdosa Kalau orang tidak mengaku kau dirinya tidak berdosa Alkitab mengatakan adalah orang yang munafik Kita tahu bagaimana setiap saat ini Setiap saat manusia itu digoda dengan dosa Sejak dari zaman permulaan Adam Di Taman Eden Terjadi penggodaan kuasa dosa itu Tetapi puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa Bahwa dengan begitu besar kasih Allah akan dunia ini Maka diberikannya anak yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya diselamatkannya Kuasa kebangkitan tidak ada lain Karena mengetahui bahwa semua manusia berdosa Harus manusia itu ditebus Dari segala dosa dan kesalahan Karena upah dosa adalah maut Maut adalah mati yang kekal Mati yang kekal adalah apa? Dihukum di neraka Yang Tuhan mengatakan bahwa api dan ulatnya tidak akan mati Upah dosa adalah maut bagaimana sekalian Roma 6 ayat 23 dikatakan Sebab upah dosa adalah maut Tetapi kaswa karunia Allah Ialah hidup yang kekal Itulah kuasa kebangkitan dari Kristus Bahwa manusia yang pertama telah jatuh di dalam dosa Manusia yang kedua adalah Kristus Mengangkat manusia itu dari lubang dosa Untuk bersama-sama dalam hidup yang kekal Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 26 dikatakan Ia sendiri telah memikul dosa Kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati Terhadap dosa hidup untuk kebenaran Oleh bener-benernya kamu telah sembuh Sebab dahulu kamu sesat seperti domba Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala Dan pemeliharaan jiwamu Petrus adalah rasul Yang bersama dengan Yesus selama masih ada di dunia Sebelum naik ke surga Dialah yang mengatakan Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Yesus yang mengatakan Dalam Yesus 53 Begitu dasyatnya penderitaannya Dicambuknya Dia mengambil semua kesalahan kita Dia mengambil kejahatan kita Dia mengambil segala hal Yang kita lakukan Di hadapan Tuhan tidak berkenan Ia sendiri telah memikul Dosa kita Di dalam tubuhnya di kayu salib Sebab kita yang telah mati Terhadap dosa hidup untuk kebenaran 1 Petrus 2 ayat 24 Kuasa kebangkitan tidak ada lain Menyelamatkan manusia Dan menyelamatkan manusia itu Dari suatu hukuman abadi Kenapa kita berharga di hadapan Tuhan Karena kita diciptakan serupa dan gambarnya Dihembuskan nafasnya dari dia Makhluk yang lain tidak ada Diberikan nyawa Diberikan jiwa Supaya kita mengerti Memahami Betapa ciptaan yang paling dasyat adalah kita Diciptakan oleh Bapak Syurgawi Pada pagi hari ini Hal yang pertama dikatakan Wasa kebangkitannya Adalah Yesus sendiri yang memikul dosa kita Yesus sendiri yang mengambil segala Kejahatan kita Hukuman Yang kita harus derita Diambilnya di atas Sekis salib Yang ketiga dikatakan Bahwa Yesus menggantikan kita Dari hukuman Dari segala dosa Yesus yang lima tiga dikatakan begini Ayat enam Kita sekalian telah sesaat Seperti domba masing-masing Kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepada Kejahatannya kepada kejahatan kita Sekalian kepada dia Bayangkanlah Bahwa Yesus sekalian Bahwa kita manusia ini sesat Jalan kesana kesini Semakin jalan jauh Semakin Ngacok Semakin gak benar Yesus yang mengatakan Tetapi syukur kepada Tuhan Kuasa kebangkitan itu Kita kembali Kepada jalan kebenaran Kepada jalan yang diinginkan Kepada Tuhan Dipulihkan keadaan kita Dia katakannya gini Merahkan seperti krimi Jakan putih seperti salju Kotorga seperti krimi Jakan putih sepuluh domba Alah manakah seperti alah kita Yang mengampuni dosa kita Dan melupakan segala dosa kita Dan melupakannya Dia katakan Masyur bahagialah orang Yang diampuni dosanya Dan dilupakan segala pelanggarannya Yang ketiga dikatakan Yesus menggantikan kita Dari hukuman Segala dosa kita Hukuman itu yang sangat Berbahaya bagi kita Kita memang Enak makan Tidur makan Tidur melakukan kejahatan Tetapi Taukah engkau Tuhan memperhitungkan itu Semuanya dalam Dalam Tata tandia Nanti kita akan masuk Dalam pengadilan Tata alah Maka engkau akan Dibukakan semua Engkau telah melakukan Dosa disini Engkau telah melakukan Kejahatan disini Engkau iri hati Dengan dia Engkau berkata Bohong dengan ini Engkau cemburu Dengan ini Segala Karena kita Mengatau hukum Taurat Maka kita Mengataui Bahwa itu adalah Dosa Rasul Polis Mengatakan Syukurlah orang yang Tidak mengataui hukum Taurat Tapi kalau dia Mengataui hukum Taurat Maka dia Mengataui Bahwa apa yang dilakukan Tidak kendak dengan Tuhan Itu dosa Karena hukum Taurat Itu ditulis oleh Tuhan Mulai dari hukum Sepuluh perintah hukum Hukum Allah Lalu dijabarkannya Semua Kepada perilaku manusia Dan sifat manusia Yang berkenan Atau tidak berkenan Kepada Tuhan Semakin hari Semakin dikembangkan Hukum itu Maka nyatalah realitanya Bahwa pelanggaran Semakin besar Terhadap manusia itu Tidak ada kata lain Tuhan yang menyelamatkan Turun ke dunia ini Datang ke dunia ini Dia sebagai Tuhan Dan sebagai manusia Untuk menyelamatkan Manusia itu Maka dikatakan Bahwa Yesus lah Yang bisa sanggup Menggantikan Kita dari hukum manusia Keuangan kita Amal kita Segala pun Tidak akan sanggup Membayar Karena perilaku kita Adalah sebetulnya Kembali ke habitat Melakukan dosa Hanya roh kudus Yang bisa memimpin kita Rasul-Ros mengatakan Keinginan daging Dan keinginan roh Itu bertentangan Dan selalu keinginan roh Itu kalah Dengan keinginan daging Tetapi Orang yang dikuasai oleh Filman Tuhan Dan merenungkannya Dan menjadi kekuatan Rema Dan bersebut dengan roh kudus Dia akan menang Rohnya Dengan terhadap daging Itulah peperangan kita Dalam pribadi kita Bahwa sekalian Hal yang keempat Dikatakan bahwa Yesus mengantikan kita Dari hukuman dosa Dalam Yesaya 536 Kita sekalian sesat Seperti domba Masing-masing Kita berjalan Kesana-kesini Untuk sok Bisa Membaikan Tuhan Untuk mengampuni Dosa kita Melakukan hal yang Tidak Yang justru Makin tidak berkenan Kepada Tuhan Tetapi hanya Tuhan Yang menebus kita Di atas kawis salib Maka Kita diampuni Dosa-dosa kita Terus dikatakan Yang kelima Tuhan Melupakan Kejahatan kita Ya ima 31 Yang empat Dikatakan Dan tidak usah lagi Orang mengajar sesamanya Atau mengajar saudaranya Dengan mengatakan Kenallah Allah Sebab Mereka semua Berasa Kesilakan Besar kesilakan Mengenal Allah Demikianlah Fiman Tuhan Sebab Aku akan mengampuni Kesalahan mereka Dan tidak akan lagi Mengingat dosa mereka 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Hadir ke dunia ini Tapi sebelum Tuhan Yesus 700 tahun yang lalu Nabi Yesus Sudah mengatakan Bahwa Tuhan Akan menaruh Di hati dan pikiran kita Firmannya Sekarang kita mengerti Ketika kita melakukan Satu kejahatan Kita juga di hati kita Sudah berkata Ah ini jahat Tidak berkenan kepada Tuhan Maka kita harus Menghindari itu Buasa kebangkitan itu Menghadirkan kita Mencerahkan hati kita Tuhan Yesus mengatakan Baiklah aku naik ke surga Pergi ke Bapak Supaya roh Penolong itu Roh penghibur itu Roh penghematnya itu Roh kudus Mengingatkan kita Setiap kita melakukan Tindakan kejahatan kita Mengenal Yesus Maka kita tidak akan Melakukannya lagi Karena dalam hati kita Dibaitkan suci Di pikiran hati Pikiran kita Dia hadir Dan dia mengatakan Jangan kau lakukan Jangan itu Jangan ini Karena itu bertentangan Dengan firman Tuhan Tapi lakukanlah Penyembahan doa Yang berkenan kepada Tuhan Dia mengingatkan kita Dan yang Yang Selanjutnya dikatakan Dalam Yesaya 1 ayat 18 Marilah baiklah kita berpekara Sekalipun dosamu Seperti kermit Kermit Akan menjadi putih Seperti selaju Sekalipun berwarna Seperti kain kusumba Akan putih Seperti domba Yesaya meluskan Nabi Yesaya Nabi Yesaya yang terbesar Di masanya Dia mengatakan Bahwa akan terjadi Pemutikan Dosa Merah Kasimat Kermit Akan putih Seperti selaju Hanya dengan Cara Kuasa Kebangkitannya Bahwa kita Disucikan Seperti selaju Kita dibersihkan Seperti Bulu domba Tuhan lah Yang melakukannya itu Tidak mungkin Manusia dapat melakukan itu Hanya Tuhan yang bisa Melakukannya itu Dan Tuhan melupakan Segala kejahatan kita Dalam Masmur 32 ayat 1 Berbagialah orang Yang diampuni Pelanggarannya Dosa Berbagialah manusia Yang kesalahannya Tidak beri perhitungkan Tuhan Dan tidak berjiwa Penipu Amin Tuhan memberkati Mari kita tindukan kepala Kita masuk dalam doa pagi Bapak dalam surga Terima kasih Untuk firmanmu Bahwa kewasa Kebangkitan Adalah tidak lain Bahwa kami telah ditebus Oleh darah yang kudus Di bukit jul Tadi atas kayu salib 2000 tahun yang lalu Bahwa kami Telah bersekutu dengan Tuhan Maka Tuhan Bertantang dalam kehidupan kami Masuk dalam pribadi kami Tuhan Supaya kami Semakin hari Semakin berkenan Dalam berjalan Dan kelarutas kendakmu Biarlah firmanmu Itu mengalir Dalam kehidupan darah Dan daging kami Dan jiwa kami Supaya jiwa kami Diselamatkan pada akhirnya Oleh karena kami Adalah menjadi Domba-domba mu Nekolah gembalah kami Mengkau mentutkan Pada rumput dan hijau Matara yang tenang Pagi hari ini Bapak Lama Surga Jika kami ada yang sakit Mari kau sembuhkan Sakit kanker Kalepor Firmanmu berkata Oleh Bidu-Bidu Yesus Kami disembuhkan Maka di dalam Nama Yesus Kristus Kuasa yang sama Dan kita Pembaran 18 Pembaran 13 Berjalanan menjodoh Bapak Bagi alat yang Yang mustahil Kena berkata Mintalah Kami beri ketubung Untuk akan dibukakan Cari akan mendapatkan Maka dalam nama Yesus Terjadi muzizat Dan kuasamu Damai sejahtera Dan Tuhan Jalan kelepasan Kelegaan Dan kekuatan Bagi kami Supaya kami Menghadapi hidupan ini Dengan Bersama dengan Tuhan Dan kami berdoa juga Pada harinya Tuhan Untuk gereja-gereja Di seluruh Indonesia ini Biarlah Tuhan Pertemuan gereja Semakin diperluas Berkati Tuhan Berkati program Gereja Ibadah umum Remaja Pemuda Sekolah Minggu Kebaktian Presforsif Kebaktian Kebangunan Rohani Diberkatilah Gereja-gereja Seluruh Indonesia Pada pagi hari ini Kemberdua juga Untuk bangsa negara Kemberdua untuk pimpinan Tertinggi Sampai terderah Presiden Wakil Presiden Pada Menteri Kemenur Wali Kota Bupati Camat RTRW Lurah Dan sampai Yang terperangkat Yang terdesa-desa Mari kau berikan hikmat Marifat Bagi mereka pimpinan kami Supaya mereka Yang pura hikmat Marifat Dan cakap mengemban Tugas negara Dan pada akhirnya Tuhan akan berdua juga Untuk pemilu Tahun Tahun Pemilu Tuhan Tahun politik ini Berkati bahasa negara Ini dengan aman Dan nyaman Tuhan Dan pada akhirnya Tuhan Firun berkata Bahwa Injil diberitakan Dersualim Samaria Sampai ke ujung dunia Bahwa setiap lutut Bertul seledah Mengakui Tuhan Bagi Kemulianlah Bapak Di surga Diberkatilah Bangsa negara Indonesia ini Menjadi Imam Matrajani Bangsa yang kudus Milik kepunyaan Allah sendiri Dan pemberitan Injil Dimana-mana Dan biarlah Tuhan Namamu dipuji Dan dipemulihkan Damai sejahtera Indonesia ini Salom Dan kemakmuran Dan kesuburan Kesejahtera Indonesia ini Diberkati oleh Tuhan Bagi-Muah segala puji Hormat syukur Dila menambah tulis Keberdoan syukur Amin Tuhan memberkati